Kabar terbaru, Aceh Top News Sorong, Kadis Pen Kormarda 3 Sorong, Kolonel Laut P. Abdul Kadir akhirnya angkat bicara terkait adanya seorang prajurit TNIL dari Diswat Perlantamal 14 Sorong yang diduga mengalami tembakan oleh orang tak dikenal. Pada Sabtu, tanggal 21 November 2020, di seputaran lapangan Hoki, Kampung Baru Sorong, masih diduga terkena tembakan dari orang tidak dikenal. Saat korban sedang bermalam minggu di lokasi tersebut, kondisi korban saat ini menurut Abdul Kadir, sudah dalam kondisi yang terus membaik. Memang itu, ada anggota prajurit TNIL, Lantamal 14 Sorong, berinisial S. Emanuel Sumanghai, itu, jadi pada saat malam minggu itu, di mana, di lapangan Hoki. Saat ini masih didalami oleh pihak polisi militer Lantamal 14 Sorong, diduga terkena tembakan, karena yang bersangkutan lagi istirahat di dekat situ, akhirnya karena lukanya di paha, maka dibawa ke rumah sakit. Sekarang yang bersangkutan sudah dalam perawatan di rumah sakit TNIL, Dr. Utojo dan kondisinya semakin membaik, ujar Kolonel Laut Abdul Kadir dalam sambungan telepon selulernya, selasa, tanggal 24 November 2020. Saat ditanya tentang adanya pengangkatan proyektil dari paha korban, menurut Abdul Kadir, hal itu tidak benar, karena dari hasil pemeriksaan tim medis dari rumah sakit TNIL Dr. Utojo, tidak ditemukannya proyektil pada tubuh korban, paha korban yang terluka. Jadi tidak ada proyektilnya, karena akan baru diduga terkena tembakan, ujarnya. Menurut Abdul Kadir, kronologi kejadian penembakan tersebut berawal saat korban, klasi 2 Bah Emanuel Sumagai sedang bermalam minggu bersama rekannya di lapangan hoki, Kampung Baru Kota Sorong, pada Sabtu, tanggal 21 November 2020, malam. Tiba-tiba yang bersangkutan diduga terkena tembakan dari orang tidak dikenal. Terkait adanya kles atau perkelahian sesama prajurit TNIL, Abdul Kadir membantah hal tersebut. Yang bersangkutan atau korban ini, lagi santai-santai, bermalam minggu, kebetulan tidak jaga yah, jadi kebetulan malam minggu, dia lagi main-main di tengah lapangan itu, bersama temannya, tiba-tiba kena tembakan itu. Kalau masalah kles antara anggota itu tidak ada, tuturnya. Terkait kejadian penembakan tersebut, pihak POMAL Lantamal 14 Sorong telah melakukan penyelidikan dan penanganan kasus tersebut. Kalau soal tembakan itu, saat ini memang sedang diusut oleh polisi militer Lantamal 14 Sorong. Untuk hasil pendalamannya akan kami sampaikan. Jadi saat ini POMAL Lantamal 14 sedang menangani itu. Kami tetap akan sampaikan hasilnya yah. Jadi sekali lagi masih diduga yah. Kira-kira begitu yah penjelasan singkat saya, ujarnya.